Apaan tuh? Mela tuh gak mirip kok. Bukan reinkarnasi. Ah itu cuma cari popularitas. Maka disini saya yang jadi garda terdepan untuk ngawal karirnya Mela. Karena apa? Dengan adanya Mela ini, jujur buat saya 80% ya. Itu semua orang mengatakan bahwa Mela ini bener-bener reinkarnasi daripada Tenike Ardila Almarhum. Tetapi kita juga mesti sadar bahwa tidak 100%. Kenapa saya katakan tidak 100%? Mungkin Tenike dalam bernyanyi aja sudah keren banget. Nah, Mela kan perlu belajar. Jadi jangan langsung di judge. Ah ini tidak mirip dengan Tenike karena tidak bisa nyanyi. Hidup itu untuk sukses perlu proses. Kasih kesempatan Mela untuk belajar, untuk berkarya. Dia kan masih muda, masih 18 tahun. SMA kelas 2, naik kelas 3. Jadi buat kalian haters, introspeksi diri, menurut aku doakan. Iya, betul. Eh, Pak, mau tanya. Apa, ke Ranokarno ya? Oh, iya. Kok gak mirip sih? Aku gak mirip sama Ranokarno karena beda ibu, guys. Harus happy dong, supaya imun bisa naik. Pokoknya, guys, ya, Alhamdulillah. Buat para fans clubnya Nike Ardila, Aku hari ini sudah menepati janji. Mendatangi sahabat-sahabatnya Deni Dores. Ya kan? Termasuk Kang Mamantiul. Ini kan sosok musisi senior. Mungkin, mungkin semua lagunya Deni Dores kan musiknya sebagian biolanya beliau yang isi. Pasti itu buat siapa? Kalau bukan buat Tenike Ardila. Kasih bravo dong buat Kang Mamantiul. Doakan, ya. Satu hal lagi nih. Apa lagi, Pak? Semua alat bisa dia mainin. Wow! Tapi hanya satu yang dia gak bisa. Siapa? Alat negara. Alat negara. Luar biasa, guys. Nah, jadi mau bertanya nih, Bang DJ Lawyer, nih. Aku sambil makan ya, enak banget. Ya, silahkan. Hari ini mau apa sih ke studio Maman Pio? Gini, aku ketika mendampingi Mela, Banyak yang tadi saya sampaikan haters-haters. Ya, banyak orang yang menghujat. Sehingga buat sosok Mela yang dia pendatang baru di dunia entertain, itu pasti shock. Pasti dia trauma, kaget. Maka, muncullah ide-ide dari Omnik dan Wajal, sahabat dua sahabat pendiri. Apa? Kandang Yurang doang. Membuatkan lagu buat saya. Yang isinya kalau bisa duet dengan Mela. Tapi kalaupun Mela masih malu-malu, ya sudah. Bang DJ sebagai lawyernya, sebagai orang terdekat, garda terdepan, bawain lagu ini untuk menghibur dan memberikan jawaban terhadap para haters. Ya kan? Lagu ini lagu yang bersifat religi. Karena ketika kita dumb, ketika kita ketakutan, kita back to Allah. Back to Allah, back to Allah. Seperti Deddy Dores, back to Allah dia sebelum pergi. Yang Tete ciptakan, yang kakak ciptakan, yang kakak ciptakan. Yang kakak memanfil buat, ya kan? Nah, sekarang pun Mela ketika mau running, dia sudah banyak haters, kita balik lagi ke Allah. Kalau sudah rezekinya Mela, enggak bakalan kemana. Pasti bintang kehidupan sudah di depan mata buat Mela. Nah, ini isi lagu itu tentang, ibaratnya jangan pernah takut dengan hujatan manusia. Jangan pernah takut dipandang rendah oleh manusia. Yang penting bagaimana kita dipandang baik di hadapan Allah. Amin. Itu isinya. Isinya itu. Kita akan launching secepatnya, dan kita akan minta petunjuk beliau untuk mengisi biolanya. Biar lebih nyayat, guys. Mudah-mudahan, guys. Biar terhipnotis semua fansnya Tani Kardila. Isi apa tadi? Isi apa? Biola. Gua pikir beliau. Oke. Mau tanya nih, apa atau statementnya buat seorang Maman Pil dong? Boleh duduk aja. Minta abah minjem. Biar enak. Biar enak pemandangannya. Jadi langsung. Gini. Sosokan Maman ini kan sudah tidak diragukan lagi. Di dunia musisi ya. Karena apa? Lihat mungkin di pojok sana, Kak. Bagaimana beliau berjuang dengan musisi yang fenomenal. Bang Iwan Fales. Ya kan? Sama satu lagi siapa itu? Almarhum dan Banggaung. Nah, kebetulan. Kebetulan. Gimana tuh? Kebetulan sekali lagi, saya mengatasnamakan pribadi, dan semua komunitas musik. Innalillahi wa innalillahi wa yurung. Bahwa Dhamma, baru tadi jam setengah dua belas itu meninggalkan kita. Jam. Jam sebelas tiga belas? Tanggal sayang? Sekarang tanggal dua belas? Tanggal berapa? 17-23? 12 Juli. 12 Juli. 21 jam 11.30. Sahabat dan saudara kita, Dhamma Gouk. Sekali lagi tanggalnya? tanggalnya tanggal 12 Juli tahun 2021 jam 11.30 jam 11.30 sudah meninggalkan kita satu lagi kita kehilangan sosok seorang musisi besar ya kan banyak kan kami di dunia balada country, ya kan tapi kita apa saja jendrenya Alhamdulillah, nah mudah-mudahan diterima iman Islamnya dan diterima amal ibadahnya dan usnul khotimah tolong didoakan semua komunitas, terutama komunitas OI dan seluruh kawan-kawan di musisi Allah magfillah warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Maliki Yawmi Dini, Yakan Nabi Arna Surat Al-Mustaf, Surat Al-Latih Surat Al-Latih Oke, Kang Maman Kang Maman itu seberapa dekat sih dengan sosok Deni Dores Sang legendaris itu yang sangat luar biasa dekat sekali dengan Alhamdulillah Alhamdulillah, mungkin para fansnya Teni Kardila pengen tahu gitu loh jadi kedekatan kami itu dari dulu dari zaman berjuang dulu ada istilah kita ini musisi itu banyak ngumpul di gelodok hmm, benar-benar benar-benar jadi mungkin Abahukam juga pernah juga dulu bahwa kita ini ngumpulnya semua di gelodok cari-cari job lah ya istilahnya bikin lagu bikin segala macam lah istilah kami ketemu dengan Kang Deddy memang Kang Deddy dari dulu jaman rapsodia band ya kan itu memang Kang Deddy ya istilahnya Kang Deddy duluan udah di atas kita ngeliat biola wah hebat banget nah makanya itu begitu saya bisa bertemu waktu itu di gelodok dengan Kang Deddy dan kebetulan saya juga main biola ya bisa bikin-bikin musik gitu kan akhirnya Kang Deddy juga ngajak saya ayo dong isi piano isi segala macam itu satu pengalaman yang betul-betul apa ya yang betul-betul membuat saya bisa go bisa go di dunia musik Indonesia nah akhirnya ya dekat sekali sih dekat sekali gitu loh sangat dekat sekali bahkan udah saya anggap abang ya udah saya anggap abang akan gitu lah dan beliau tuh sosok yang humble ya yang humble bang bener-bener sedihnya lagi tiga hari sebelum dia meninggal dia WA saya tuh dek katanya-katakan biasanya kan dia kan jarum ya aku puntur betulan istri aku punturnya juga dia ada batuk ya batuknya gini gitu kan jadi saya sering jarum dia jadi kok dari jarum dia lebih enak jadi tiga hari sebelum meninggal dia nelfon WA telpon gak aku angkat terus aja dia langsung WA dek gitu nanti abang mau kesana ya aku belum bilang jawab iya gitu kan nah waktu itu baru kebacanya besokannya kan udah gitu bang Dedy Dores tuh ke Singapura pada saat itu pulang dari Singapura kalau gak salah sorean ya yang mau deket-deket maghrib deh kayak gitu kan kaget baru jawab abang udah ke sini aja kayak gitu kan abang baru bilang apa kabar kayak gitu kan rupanya jadi kita dengarnya malam kalau gak salah itu kita bang Dedy tuh meninggal di atas jam 9 malaman deh kalau gak salah ya karena kita datang hampir jam 1 jam 2 ya ke Bintaro sektor 9 jadi itu kaget banget pas dia bilang dia mau dateng gitu karena dia kan selalu dek ada waktu belum gitu kan dek ke abang mau jarum ya gitu karena dia rasa lebih nyaman waktu itu aku puntul aku puntul dan waktu itu lagi karena suami ini agak kesel sama mendiang bang hari tasman jadi jadi kita lebih gak terima telepon dia yang biasanya intens gitu biasanya kan intens ya tapi karena kan bang Dedy gini man ulam marah atuh man kan gitu dia selalu gitu kan jangan marah karena kan suami saya lagi marah sama almarhum hari tasman ada sedikit klis gitu kan nah tapi kalau bang Dedy tuh kan tipenya ngebujukkan jadinya Dedy kan waktu itu Dedy jangan marah dong enggak gue lagi marah jadi dia gak terima telepon itu kadang-kadang nyesek ya ternyata ya itu ada ini ya apa namanya ada apa sih pelajaran buat kita gak boleh kita kita gak boleh marah itu dibawa sampai besok nyesel loh akhirnya saya juga ada perasaan ya Allah kenapa gak gue bilang padahal ternyata pada saat itu mungkin bang Dedy itu kalau dia jadi kalau saya berpikir gini ya itu kan tiga hari dia bilang Dedy nanti abang aku puntur ya dia berarti di Singapura dong harusnya dia pulang datang-datang tuh mau ke rumah tapi jadi karena kita tidak welcome dia ke rumah sakit lain iya dong kayaknya nyesek ya kayaknya ada nyesek juga sih di hati gitu makanya pelajaran buat kita semua agar jangan pernah membawa amarah satu haripun kalau membawa amarah itu biasanya cepat kena covid ya gak ada covid di sini maksudnya kalau yang kena yang amarah itu karena apa kita menyesalnya di belakangan karena waktunya tidak ada untuk membaliki memutar waktu itu tidak akan ada gitu gak ada lorong waktu dia mau marah mau marah mau gimana aku intinya aku jarum aku takut kehilangan aku takut kehilangan kata siapa tuh jadi aku jarum dia sampai dia dia mau marah bodoh amat aku jarum intinya udah aku jarum aku udah tenang intinya udah aku coba waktu itu dia lagi sakit banget gue bilang gini gue lebih baik ditusuk linggis daripada pakai jarum jadi gitu ya jadi buat kita semua ini ya memang apa sih namanya pembelajaran agar kita lebih apa sih lebih ikhlas kalau kecewa jangan dibawa sampai ke hati apalagi sama istri betul sama suami boleh masa dan baru nanti kalau enggak pas pagi-pagi gak ada nyesel lagi gak ada temen tidur lagi oke pertanyaan Deddy lagi boleh nanya apa Deddy mau nanya apa sekarang aku mau nanya mengenai makalah Amel Amel itu ditemukan pertama oleh siapa ya gini Amel ini dia hanya seorang siswi biasa ya kan kebetulan beliau bertemu dengan ada fotografer namanya Taufik ya kan akhirnya mereka foto-foto biasa aja ternyata di namanya sekarang jaman Medsos akhirnya cepet banget tuh viral wah ini mirip Nike di angle gini mirip Nike angle gini mirip dari situlah sejarahnya kemudian sekitar tiga hari kemudian jumpa fans lah dibantu sama Om Lik Om Lik doang akhirnya jumpa fans disitu dari situlah mulai meledah sampai akhirnya semua PH tuh menghubungi kita untung gimana caranya bisa kerja sama-sama neng lelah itu kan satu anugdah banget gitu loh tapi dalam proses itu pun tidak langsung enak banyak sekali haters yang pro kontra disini karena fansnya Tenika itu terbagi kedua ini katanya ada fans Nika Ardila Official dan Nika Ardila ID nah Nika Ardila ID ini yang benar-benar full support melat nah Nika Ardila Official ini yang gak support dia terlalu prematur untuk dikatakan menjadi reinkarnasinya Nika Ardila oh gitu ya terus saya juga sempat juga lihat dia bertemu dengan ibunya Nika ya ya bertemu dengan ibunya Nika di jembatani akhirnya ketemu dan juga rencananya mungkin nanti akan siarah ke sana ke kuburannya tapi saya terus terang ya saya lihat Amel Amela itu memang mirip banget ya mirip banget mirip banget teh Nika waktu muda nah Nika waktu muda dilihat dari angles ini angles ini semuanya memang mirip banget nah mudah-mudahan dia bisa kalau saya nih yang namanya nyanyi kan itu bisa dilatih Amit aku lagi meeting bisa dilatih bisa di ya istilahnya kita latih mereka untuk nyanyi untuk apa cuma pesan saya sama Amela jangan pernah takut untuk berkarya ya kan itu satu modal untuk menjadi satu apa ya satu artis tapi di salah satu agama sudut agama itu ada juga yang mengatalkan reinkarnasi reinkarnasi ya kan kita tidak bilang agamanya apa tapi tetap itu ada yang namanya reinkarnasi mungkin aku dulu nih ya kan zaman duluku mungkin ada gitu loh nah itu di salah satu kepercayaan agama makanya itu saya hanya bilang mudah-mudahan lancar aja amin 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 siap makasih doanya Kang Maman luar biasa tetap kita support full untuk karirnya Melah di dunia yang terkenal siap pro dan kontra itu betul sudah sunatullah ya kembali kepada kita bagaimana bunyi kapinya kan betul terima kasih terima kasih Terima kasih.